Halo teman-teman, selamat pagi, selamat beraktifitas, semangat, olahraga. Hari ini hari minggu ya guys, tadi atau nanti kita akan lari pagi ke sana. Ke daerah kresek, yang mana jalannya sendiri sudah bagus, tapi kiri kanan sawah guys, itu aja sih. Tadi dapat informasi ya masih. Ada pembangunan ya, kayak semodel pengurugan yang terjadi di sana, tapi untuk lebihnya nanti kita akan cek aja seperti apa. Hari pagi guys, ini di hari minggu. Ini daerah kresek ya, jadi sepanjang kiri kanan itu sawah guys. Jadi kalau kalian lewat itu ya seperti ini nih, di jalan nih. Ini jalannya di tengah, kiri kanan sawah, bangunan-bangunan ada jarang, tapi jauh. Nah next ini nih, di sana tuh ada proyek-proyek apa. Entahlah itu mungkin dari pik atau perumahan-perumahan swasta lain ya. Ini kalian bisa lihat tuh mobil-mobil tanahnya kan. Itu mobil-mobil tanahnya tuh, yang lagi nguruk di ujung tanah. Apa di ujung sana tuh tadi. Wah cakep banget ya, mataharinya ya. Indah, iya kita lihat nih. Di posisinya tadi di sana tuh. Wuh, di situ truk-turuk tanah semua. Oke lah, nanti kita akan coba cek detailnya seperti apa di sana. Oke, ikutin aja. Kita jalan kaki guys, ini. Tuh di sana ada dua beko. Ada dua mobil beko ya. Di situ tuh. Mungkin gak kelihatan. Cep. Kita lihat coba. Nah ini satu mobil beko-nya. Ini dua tuh. Mobil beko-nya. Mobil beko tuh. Gak tau itu nanti jadi tempat apa ya. Mungkin kayaknya komplek perumahan ya. Di situ. Tapi gak tau perumahan apa. Kita lihat aja nanti. Seperti apa jadinya ya guys ya. Itu kalau kita lihat sih. Mobil tanahnya tuh hampir setiap hari dia beroperasi. Kadang yang jengkel itu di jam-jam normal ya. Pagi sampai sore. Itu kan gak boleh. Harusnya mereka tuh operasi jam 10 ke atas. Untuk mobil-mobil tanah. Gak tau ya. Kita lihat aja progresnya itu nanti. Siapa yang punya hajat. Oke. Oke. Selamat pagi. Ayo beraktifitas guys. Ini hari minggu. Wajibnya sih kita olahraga ya seminggu sekali ya. Ya gak usah jauh-jauh lah lingkungan kalian dulu ya. Lingkungan sekitar-sekitar. Jadi jangan jauh-jauh. Lingkungan kalian kan juga. Oke untuk di-observasi. Apa namanya. Olahraga. Jadi memang. Kalau olahraga itu gak usah melihat yang bagus dulu. Tapi niatnya dulu untuk. Apa namanya. Jogging-jogging. Di hari minggu ini asik sebenarnya. Untuk kalian tuh bisa. Meluangkan waktu untuk olahraga ya. Olahraga. Sambil apa namanya. Stretching-stretching. Buang-buang toxic yang sudah. Kalian pendam selama Senin sampai Sabtu. Atau Senin sampai Jumat. Tujuannya untuk merefresh. Badan kalian. Merefresh otak kalian juga. Supaya lebih. Enjoy. Sebenarnya di. Masa-masa olahraga itu. Gak perlu masih banyak orang ya. Cukup sendiri aja. Sendiri aja kan. Bisa. Menenangkan pikiran gitu. Membuang toxic. Apalagi kalau. Sendirinya sambil ngopi gitu. Ngopi di depan rumah. Alamannya yang jauh seperti ini. Indah banget itu seperti ini. Kali ini kita ngobrol apa ya. Ngobrol kira-kira. Kalau di rumah nih. Kalian di hari minggu libur. Apa yang kalian lakukan. Olahraga kah? Atau. Tidur kah sampai siang? Atau. Mager kah? Atau. Hibernate. Maybe. Itu terserah kalian. Hak-hak kalian. Badan-badan kalian. Tapi. Alangkah. Lebih bagusnya kalian. Luangkan waktu dengan. Hal-hal yang positif ya. Bangun pagi. Olahraga. Meditasi. Baca buku. Baru kalian lakukan aktivitas. Normal lainnya ya. Setelah itu. Dilakukan ya. Bangun pagi itu tujuannya supaya. Membentuk habit yang bagus. Karena ketika kalian bangun pagi ya. Bangun pagi itu memberikan rasa yang berbeda dalam hidup. Jadi waktu pun akan lebih banyak. Contoh. Kalau kalian bangun jam 4 atau setengah 5. Itu bisa sholat subuh. Bisa di rumah. Bisa berjamaah. Tapi bagusnya sih berjamaah ya. Sampai sekarang masih di rumah sih. Tapi ya. Gak apa-apa. Yang penting kita melakukan tugas kita. Sebagaimana kewajibannya ya. Setelah bangun. Sholat subuh. Kalian prepare-prepare untuk. Ya mungkin. Ganti baju. Untuk. Yang nyaman untuk berolahraga. Atau mungkin bisa kalian juga melakukan olahraga di rumah. Seperti setel aerobik. Mengikuti di sana. Bisa pakai youtube kan ya. Jadi ikutin gerakan yang sudah dicontohkan oleh instruktur yang ada di youtube. Kemudian juga. Kalau kalian senangnya meditasi ya. Kalian lakukan meditasi. Bagusnya sih di lingkungan yang terbuka ya. Terbuka. Apalagi hijau gitu kan. Meditasi. Atau kalau kalian senang nge-gym. Yang angkat-angkat barbel. Atau ada lagi yang unik misalnya. Jogging. Lari pagi. Atau mungkin sepedahan gitu kan. Atau bisa aja mancing. Atau yang lain-lain. Tergantung hobi kalian masing-masing ya. Tapi. Sebisa mungkin kalau di hari minggu itu. Jangan habiskan waktu kalian di rumah. Maksudnya. Untuk tidur atau mager gitu. Kalau bisa kalian keluar. Keluar itu kan seperti jendela dunia ya. Banyak sekali. Hal-hal yang. Baru di luar guys. Itu yang perlu kalian tahu. Habis olahraga. Habis keringetan. Bahasa semua. Jogging tadi. Kita jogging di mana? Di sana. Di daerah kresek yang mau ke Tanah Raya. Ayo lari. Jogging. Oh alah. Nah. Ide bagus juga tuh. Kalau misalnya. Bangun pagi. Ke pasar. Bisa belanja. Atau bisa. Bersosialisasi dengan pendagang-pendagang pasar di sana kan. Yang penting ada kegiatan tuh. Keluar. Bisa. Apa namanya. Belanja. Masak gitu kan. Masak bareng. Wah asiknya masak bareng di hari Minggu atau hari Sabtu. Hari Libur lah intinya. Kalian bisa masak bareng-bareng. Istri atau bareng anak atau bareng ibu atau bareng kerabat gitu. Wah asik banget di hari Minggu itu. Habiskan waktu. Kalau bisa nanti kita nenda di sini nih. Kita bikin tenda. Kita manggang. Tadi di sekitar kompleks ini. Tetangga-tetangga juga banyak yang beraktifitas ya. Contohnya ada yang tadi jogging. Ada yang mau ke pasar. Ada yang macem-macem lah. Intinya lakukan aktivitas keluar rumah. Oke. Itu aja sih paling sharing-sharing paginya. Ya semoga sharing-sharing ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan bisa menginspirasi bahwa di lingkungan sekitar pun masih jadi bisa dijadikan tempat untuk kita enjoy. Untuk kita bisa lakukan aktivitas outdoor yang lebih. Jadi gak mau nonton ya guys. Oke. Thank you. Terus di test set ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax